Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih selamat bergabung kembali dalam Renungan dari Jaya Studio, Rabu 15 Februari 2023. Sejatinya Iman, Wujudkan Tindakan Kasih Hari ini penginjil Markus mengajak kita untuk merenungkan pesan Yesus dalam kisah seorang buta yang disembuhkan Yesus. Hendaklah kita memiliki hati yang penuh belas kasih untuk sesama yang menderita dan mengharapkan bantuan dan uluran pangan dari kita. Sudahkah engkau melihat sesuatu? Pertanyaan Yesus adalah pertanyaan kepada si buta dan juga kepada kita saat ini. Kita boleh buta mata, namun janganlah kita buta hati. Jika kita memiliki mata hati yang terbuka berhadap sesama yang ada di sekitar kita, maka dunia ini akan menjadi indah. Iman yang sejati dapat menghantar kita pada kepekaan kepada sesama. Ketahuilah, Tuhan tidak pernah mengabekan permintaan kita jika kita dengan iman yang teguh menyerahkan semua beban derita kita kepadanya. Karena Tuhan adalah tempat segala doa dikabulkan, tempat segala harapan terpenuhi, dan tempat segala beban diringan. Tuhan memberkati.